Intro Halo guys, balik kembali kembali di programing channel Nogame Life Dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar ID utama gue yang ada di server 184 Dan gue mau menjawab beberapa pertanyaan kalian yang biasa ditanyain di kolom komentar ya Jadi yang pertama, mungkin dari friends dulu Ini gue gak recap semuanya, cuman gue masih inget beberapa yang menurut gue lumayan penting ya Pertama, yang paling basic, friends Kalau misalnya ada yang offline guys, jangan kelamaan ya Contoh, ini udah ada 1 hari Nah banyak ya, 1, 2, 3, tendang Gak usah pake lama, kalau temen sendiri tendang, gue udah pernah ya Jadi kalau mau ada temen sendiri, wah gak bisa all 1, apalagi 2 hari tendang Karena di sini lumayan ya value-nya, bisa ditukarin di shop Nah ya, friendship Lumayan kan bisa dapet ini Nah, jadi lupakanlah temen Kalau misalnya temennya menghambat kalian, namanya bukan temen ya guys ya Oke Dan kedua ini ada Di sini udah ya, untuk friends Dan dua adalah squad Pilihlah squad yang mau nampung kalian dan yang pasti dikit yang offline Nah, ini di sini kebetulan cukup banyak ya Tapi ini ranking 2 yaudah lah, kalau ranking 2 oke lah ya Karena ranking 1 memang kumpulannya monster-monster Nanti entah gue pindah atau enggak, nanti liat si konnya Kalau misalnya ini yang offline-offline gak dikek-kek sih Ya mungkin gue bisa pindah ya Tapi ini, harusnya klub Indo loh Tapi kaptennya kok namanya cacing-cacing ya Kita gak bisa ngomong Jadi kurang lebih kayak gitu Dan juga di sini kalian bisa dapet Aizen ya Jadi dari sini Nah ini bisa diliat Ini kalau satu lagi full Itu kalian langsung dapet Aizen tanpa harus milih Kayak gini Ini kan harus milih ya Kalau misalnya kalian ini full Langsung dapet Aizen 1 1 shard Ya, bukan Aizen-nya Oke, itu lagi Dan juga Dan di sini mungkin ada yang menanya juga Seireitei Disini tuker yang paling Favorite Apa Menurut gue Ini Atau ini Udah Gak ada value lagi Soalnya di sini Itu sama dengan satu ini 24 ribu Tapi dapet poin sih Dapet poin penukaran gacha ya Jadi kalau gue sih ya jelas ini Paling value Disamping kalau kalian butuh hero ya Ngumpulin Tapi kalau gue sih tetep ini Sementara tetep ini value Ini gak berdosa lah kalian tuker ini Gak pasti paling minim salahnya ya Oke Dan battle arena Battle arena sih terserah ya Tapi kalau gue sih ini ya jelas Ini kalau misalnya Gue soalnya jiwa gamblingnya tinggi Jadi Ya begitulah guys ya Kemungkinan juga Jusiru juga bisa sih Cuman ya nanti lihat Sikon ya Lihat Sikon ya Gak bisa langsung Ini ambil harus Gak Dan juga untuk archive Jangan lupa diratain Kayak gue ini diratain Tuh level 10 Level 12 Nanti kalau udah rata semua Mulai naikin lagi dari awal Level 20 Level 20 Level 20 Gitu aja Atau mau kelipatan 5 Bebas ya Semampu kalian Dan juga untuk spirit relic Kalau spirit relic bebas ya Mungkin ada orang yang nanya juga Ini gue udah Udah UR Kalau yang Ichigo belum Karena gue baru mau naikin lagi yang disini Nah ini extreme challenge Jadi gue barusan tembus 210 yang paling susah Menurut gue Tapi Memang butuh tank di depan 3 Tapi kalau gue In case ini gue Gue gak pake tank guys Ya Memang mampu aja Nah dan juga disini kalian bisa Mikir ya Disini kalau kalian kebut-kebutan disini Gak ada junturungannya juga Karena Ya Tapa-tapa emang Kalian-kalian nabung sih Kalau memang gak mampu Ya udah jangan dipaksain Nanti nabung bisa dipake Contohnya Ya kayak suljit gue ini Gak gue pake ya Sampai enek Ini aja gue bolong-bolong loh Kalau misalnya dulu Gue nabungnya lebih kuat lagi Mungkin udah bisa 40 ribu Sampai 50 ribu Dan juga Ini ada Yachiro Ini gue sempet ambil Tapi ambilnya Tujuannya sebenernya bukan buat ini Buat yang lain ya guys ya Nah disini Ada Waken Essence Jadi lumayan Nanti mungkin ke depannya Juga ada yang lebih bagus lagi Dan kalian Jangan terkecoh ya Disini ada yang 72 VIP point Ada yang 360 Kayak gini Kalau 360 itu 80 ribu ya guys Harganya Kalau 72 itu Cuman 17.500 Something Gak salah 18 ribu lah Let's say Dan juga Kemain ada yang nanya Bang Kalau misalnya arena Dipasang Ada hero yang dipasang Di assist Atau yang tiga di belakang itu Itu pasifnya masuk atau enggak Nah ini gue bakal jawab nih Ini sesuai dengan yang ada aja ya Ini contoh Rukia Karena gue suka pasifnya Disini Raid skillnya Menambah Create Change Dan Attack of Male Allies By 15% Attacknya Namanya 400 Tapi kalau Create Change Namanya 15% Nah Disini juga ada Create Change Tapi buat dirinya sendiri Jadi gak mungkin masuk ya Ini kita lihat disini Nambah Atau enggak Kita langsung praktekin aja ya Kalau gue pribadi So far sih Itu yang paling bagus buat tim ya Tapi masih ada lagi yang lain Kalau misalnya kalian mau Eh karena Ini gue juga jelasin disini Formation ini Formation bertahan ya Jadi kalau kalian bertahan Diserangnya ya Kayak gini formasinya Nah ini kita tes ya Jadi gue BP-nya di 169.000 Masih bisa up Masih Oh iya bang Kehabisan Stamina Oke kita tes Lawannya Ini yang cukup berat Nah Ini gue jelasin ya Jadi turn gue Rukiya maju Skill Ngasih buff Karena ini cowok semua Harusnya dapet attack Dan critical rate up Karena nanti Lihat sendiri kelihatan Dan juga skill keduanya Ada di Aizen Karena Aizen Posisi kedua Ini posisi 1 2 3 4 5 6 Nah Ini posisi kedua Dia skill Abis itu dia skill lagi Abis itu next Gain Abis itu ini skill Atau bisa Kenpachi dulu skill Ya Intinya itu Oke Masih kita tes Sebetulnya masih bisa diatur lagi ya Ini masih belum Belum perfect Karena gue belum terlalu Mendalami disini Tapi At least ini Yang kalian butuhkan Rukiya skill siap Root Door Tambah semua Ya kan Aktif Masifnya Kill Sangetsu Kalau bisa ngekill Bagus Ngekill 1 Bagus Nambah lagi Buat si Yakuya Mati lagi Buat si Yakuya Kau Kenpachi dulu Ternyata Itu juga lebih bagus lagi Karena nambah Create Change Kebas Dah mati Stop Masih bisa diap ya guys ya Masih banyak Pancalanan gue masih jauh Dan gue bukan Yang dewa-dewa banget Yang dikasih Gue cuman mainin aja Dan juga ada Maintain Nah Tawam 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 Geli-geli Tawamnya Nanti ada waktunya Kalau memang Punya rejeki berlebih Baru kita gas lagi Santai aja Ini kita tes lagi Stop Radical Naik Kalau kalian punya Kombo yang lebih baik Bisa pakai Tsuga ya Minus def ya Itu juga bagus Nah ini jeleknya tuh Random ya Nyerangnya bisa tengah Bisa atas Bisa bawah Ini bagus Nanti biar Dihabisin sama Byakuya ya Nah Drop Byakuya lagi nih Byakuya bisa skill lagi guys Ini rata duluan Ini enak Karena musuhnya Nggak imbang Kalau musuhnya imbang ya Kita kasih contoh ya Nah ini Gue yang matiin ya guys ya Nih Bisa dilihat Perbedaannya Hazard Dia pakai Tsuga ya Tsuga ya Ngurangin defense Soalnya Tsuga ya Bagus juga ya guys ya Ini kayaknya mungkin Gue yang rata Barunya itu udah kayak Tepat Bentar Begitu Nggak tau Dilempar Ini bintang berapa nih Nggak tau 6 push Tepat Lo Tepat Tepat Cool juga ya Sangat cepat gue ya ブ Tepat Mampus critical 믿 sins Perut 100 ribu Mati Eh dibukul ya mati lah gue Tuh Tau kan perbedaannya Ini gak selamanya menang Jadi kalo kalian udah tau pasti kalian jangan dilawan Simple as simple as that ya guys ya Nah ini juga gue masih progres mau naikin extreme challenge Dan ini hari ini gue harus mainin seirei Sei challenge Dan ini tambungan gue Masih gue belum sentuh ya Ini masih ada 62 Nanti bakal gue pake buat gacha si Yoraku Dan kemungkinan bintang 2 aja karena Lihat sih kot sih Kalo mau gue bintang 5-in ya mungkin kalo gue gasin juga bisa Cuman Kayaknya gak deh Soalnya gue gak tau demi Yamamoto doang ya Masih ada yang belum gue buka Ini gue belum gue buka Ini yang hasil dari spot Ini masih bottom belum mau gue buka juga Dan masih banyak yang lain Yang masih gue keep Ini ada Ichiko Zanpakuto Oke nanti gue pake Ini gue dapet dari Pas ya Itu muter-muter tuh Waktu roll line gue dapet 2 Jadi Nabung ya Ini gue bakal gue pake nanti gue up Jadi ya Lebih seperti itu progressnya Jadi pada intinya Pasifnya kepake Dan kalian harus milih temen Milih squad yang bagus Buat progress kalian Tapi dengan catatan Kalo kalian misalnya lemah Dan kalian mau masuk squad Ya mikir-mikirlah Squadnya juga bebas milih kan Jadi intinya Sesuaikan kemampuan kalian Kantong kalian Lihat musuh Dan lain-lain Dan jangan lupa Takbung Ya Pake yang penting-penting aja Gak usah digas kayak gue Oke Jadi gue rasa itu aja guys dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa buat subscribe dan like Karena di 33.000 subscriber ke atas nanti Gue bakal kasih ID gue yang VIP 9 Oke Itu aja guys dari gue Thank you for watching See you on the next video Salamat bros